Intro Hari ini kita akan menunjungi kembali Sekolah Alam Mian Mulibu Yang ada di Desa Mulibu Dia adalah di Kecamatan Mulibu Saya bersama sejumlah rekan-rekan jurnalis Yang ada di Kabupaten Bangai Itu mereka Ada Adi Baso dari Pikluan Ada Ramdi dari Bangainya Dan ada Nawi dari Luhus Terima kasih telah menonton! 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 Saat ini saya sudah berada di Desa Mulibu Terima kasih telah menonton! Bersama sejumlah rekan-rekan Wartawan Di situ ada Asnali dan ada Ramli Serta bersama rekan saya yang satunya Pak Adibas Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Keberlanjutan program ini sampai awal pun kita bisa menjadi salah satu kebanggaan dalam wilayah dan hidup insusnya, bahwa sekolah itu menjadi harapan besar bagaimana menyebabkan potensi, talenta, anak-anak, atau pendidikan itu yang menyesuaikan. Nah, kalau ini, kalau manajemen talenta, sepertinya kan kita menemankan lebih sesuai dengan kebanyakan itu, barangkan bagaimana kita memiliki contoh seperti Zory, dia kan punya satu ini ya, bahwa dia penyetapan cepat, dan itu kita tunjukkan setelah dia merasa sendiri kebanyakan, kita talenta, kebanyakan, harus kita kebanyakan, dan itu adalah bakat-bakat kebanyakan. Kalau bicara luar kelas, bisa jadi menjadi mona untuk kita, karena kita akan memahami secara bertahun-tahun, kalau bicara luar kelas, kita akan melayani konten yang aku, lebih terhadap dengan masyarakat, dan ini dimana akan berbeda, bisa jadi mungkin melawan, melawan istrim ya, Terima kasih. 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 Terima kasih.